Sebuah rumah yang berada di Jalan Kayu Putih Tengah 4, Pulau Gadung, Jakarta Timur terbakar. Api pertama kali muncul pada bagian dapur dari rumah yang juga dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang penjualan online. Api berkobar dari dapur sebuah rumah di Jalan Kayu Putih Tengah 4, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penghuni rumah berusaha menyelamatkan barang dari Amukansi, Jako Merah. Petugas dari suku dinas Gokarmat, Jakarta Timur yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan. Perisiwa ini mengejutkan warga yang pada saat kejadian tengah tertidur. Salah seorang penghuni bahkan syok melihat tempat tinggalnya terbakar. Ia terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Ruangan yang sempit serta banyaknya barang-barang berserakan di dalam rumah sempat menyulitkan petugas. Diduga kebakaran di picu adanya konsleting perabotan listrik di dapur. Barang-barang elektronik yang memang ruangnya juga penuh dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi cepat perambatan untuk kendala kita sebenarnya karena ruangan itu tersekat-sekat oleh barang-barang yang memang penataannya itu kurang baik. Jadi sekali ada kebakaran langsung menyamper dengan yang lain. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melokalisir api. Setelah satu jam, api baru berhasil dipadamkan petugas. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melapor.